Perusahaan rokok sigaret kretek tangan di tahun 2024 ini diprediksi memiliki peluang peningkatan penjualan produksinya. Hal ini dipicu adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang merubah kebiasaan konsumsi rokok SKM beralih ke rokok SKT. Tarif cukai setiap tahun mengalami kenaikan. Terbaru, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Dalam peraturan tersebut, kenaikan tarif cukai rata-rata 10% dari tarif yang berlaku di tahun 2023 tiap batangnya. Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bia Cukai Kudus, Sandi Hindrat Mosopan menjelaskan, kenaikan tarif cukai ini berdampak pada penerimaan cukai secara nasional, contohnya di tahun 2023. Ada sejumlah kemungkinan yang dikatakan Sandi menjadi dasar penerimaan cukai negara berkurang akibat kenaikan tarif cukai. Antara lain, penggunaan rokok SKM beralih ke rokok SKT ataupun FAPE. Dengan peralihan tersebut, menjadi peluang tersendiri untuk produsen rokok SKM yang saat ini banyak diminati masyarakat karena harga yang terjangkau. Selain itu, dengan peralihan tersebut menjadi peluang tersendiri untuk produsen rokok SKM yang saat ini banyak diminati masyarakat karena harga yang terjangkau. Selain itu, dengan beralihnya konsumen SKM ke SKT, berdampak dengan berdirinya banyak perusahaan SKT hingga bertambahnya lowongan pekerjaan untuk produksi rokok. Kemungkinan juga dari SKM turun ke FAPE atau tidak ke SKT tapi ke FAPE. Yang paling parah dikhawatirkan pindah dari SKM ke SKM yang legal. Tapi kalau lihat, kita sekarang tahun-tahun ini bisa lihat di kudus, banyak sekali penambahan, satu penambahan pabrik rokok, yang kedua penambahan tenaga kerja khusus untuk SKT. Ini akibat dari kemungkinan perpindahan konsumsi dari perokok yang SKM ke SKT. Sehingga produksi SKM-nya menurun karena permintaan pasar menurun, kemudian permintaan pasar untuk SKT naik. Sehingga pabrik rokok ini ada yang sampai nambah pabrik, ada juga paling banyak itu nambah pekerja untuk linting, linting rokok karena SKT kan linting. Setidaknya ada 29 perusahaan rokok baru yang berdiri di wilayah kerja Beacukai Kudus pada tahun 2023. Sehingga total pabrik rokok di wilayah kerja Beacukai Kudus kini menjadi 160. Dengan masing-masing memiliki ribuan pekerja yang tiap harinya memproduksi sigaret kratek. Tim Liputan Simpang 5 TV Sampai jumpa di video selanjutnya.